Intro Halo teman-teman, balik lagi nih bersama Big Kids Pada kesempatan kali ini, Big Kids akan membahas film yang berjudul The Little Mermaid 2 Nah Big Kids, daripada penasaran, yuk langsung aja masuk ke dalam miti videonya Awal cerita, Ariel dan Eric merayakan kelahiran putri mereka Melody di atas kapal di laut Ayah Ariel, Raja Trinton, menghadiakan Melody Leontin ajaib Pesta itu diinterupsi oleh saudara perempuan Ursula Morgana yang mengacam agar Melody memberi makan hiu macen peliharaannya, Undertow Kecuali Trinton menyerahkan Trisula kepadanya Morgana kemudian mengumumkan rencananya untuk menggunakan Trisula untuk membalaskan dendam Ursula dan mengambil alih lautan Ariel dan Eric bekerja sama menggagalkan rencana Morgana Dan Triton mengecilkan Undertow menjadi seukuran Piranha Morgana melarikan diri menghindari upaya pasukan Raja Triton untuk menangkapnya dan menyatakan bahwa suatu hari dia akan membalas dendam pada Ariel dan Triton Dan membalas kematian Ursula Takut pada Morgana dan mengingat Ursula, Ariel memutuskan bahwa sampai Morgana ditangkap, mereka harus menahan semua pengetahuan dunia laut dan warisannya dari Melody untuk melindunginya Triton melemparkan Leontin itu ke laut dan tembok besar dibangun untuk memisahkan istana kerajaan dari laut Triton menugaskan Sebastian untuk mengawasi Melody Pertengahan cerita 12 tahun kemudian, Melody tetap tidak menyadari putri doyung ibunya warisan dan dilarang pergi ke laut Namun, dia telah menyelinap keluar kastil secara teratur untuk berenang Dan suatu hari menemukan Leontin itu Melihat namanya di Leontin, Melody menanyai ibunya tentang hal itu Tetapi Ariel mengonfrontasi Melody dan melarangnya pergi ke laut Frustasi dengan penolakan ibunya untuk menjawab pertanyaannya Melody mencuri perahu kecil dan berlayar jauh dari rumah Melody ditemukan oleh Undertow yang membawanya langsung ke Morgana Dalam keputusan, Sebastian memberitahu Ariel dan Eric bahwa Melody pergi ke laut Melody menemui Morgana yang mengungkapkan bahwa latar belakang Melody adalah laut Dan menggunakan sisa sihir Ursula untuk mengubah Melody menjadi putri doyung Triton menyiapkan regu pencarian dan diyakinkan oleh Ariel dan Eric untuk menggunakan Trisula Untuk mengubah Ariel kembali menjadi putri doyung untuk membantu pencarian Melody Ariel mencari Melody di laut menyesal tidak berbagi warisan dengannya Sementara itu Melody mengeksplorasi kemampuan barunya sebagai putri doyung Dan memiliki perasaan kuat bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi bagian dari laut Melody mengunjungi Morgana untuk berterima kasih kepadanya Hanya Morgana yang memberitahu Melody bahwa mantra itu hanya sementara Dan bahwa dia hanya dapat membuat mantra itu permanen jika Melody mengambil Trisula dari Triton Yang diklaim Morgana dicuri darinya Melody memutuskan untuk mendapatkan Trisula dan selama pencahariannya berteman dengan Tip dan Dash Sekor Pingwin dan Walrus Duo yang bergabung dengannya Melody berhasil mencuri Trisula dan kembali ke Morgana Tetapi sebelum Melody dapat menyerahkan Trisula ke Morgana Ariel datang dan memohon agar Melody tidak memberikan Trisula kepada Morgana Melody menolak untuk mendengarkan Ariel Karena marah dengan keputusan Ariel untuk berbohong padanya Dan memberi Morgana Trisula Dengan Trisula dalam kekuatannya Morgana mengungkapkan niatnya yang sebenarnya Dan menjebak Melody di dalam gua Dengan menutup pintu masuk dengan lapisan es yang tebal Sambil juga memberitahu dia bahwa waktunya sebagai putri duyung akan segera berakhir Segera setelah itu mantra Morgana pada Melody memudar Menyebabkan dia kembali menjadi manusia dan hampir tenggelam Tip dan Dash berhasil membebaskan dan menyeretnya ke pantai Akhir cerita Morgana menggunakan sihir Trisula untuk menguasai lautan Naik ke permukaan untuk menertawakan Skatel, Triton, Sebastian, dan Erik tiba Dan pertempuran pun terjadi melawan Morgana dan antek-anteknya Melody berhasil meraih Trisula dan melemparkannya kembali ke Triton Yang membungkus Morgana dalam balok es yang tenggelam di bawah air Melody bersatu kembali dengan keluarganya Dan Triton menawarkan cucunya pilihan untuk menjadi putri duyung secara permanen Sebaliknya Melody menggunakan Trisula untuk menghancurkan tembok yang memisahkan rumahnya dari laut Menyatukan kembali manusia dan manusia duyung Nah gimana nih teman-teman Filmnya sangat seru kan Oh iya Bikis juga akan membahas film-film yang lain juga loh Yang pastinya sangat seru dan menarik Terus pantau channel Bikis ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Bye bye Jangan lupa like dan subscribe 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 Terima kasih.